Badan usaha milik desa atau BUMDES Biarolama Kecamatan Karangdapo Kabupaten Muratara mengembangkan batik khas Muratara seperti motif batik teratai yang sampai saat ini masih eksis dan banyak diminati di pasaran. Badan usaha milik desa atau BUMDES Biarolama Kecamatan Karangdapo Kabupaten Muratara mengembangkan batik khas Muratara seperti motif batik teratai yang sampai saat ini masih eksis dan banyak diminati di pasaran. Ketua PKK Desa Biarulama mengatakan banyak motif batik yang dibuat Namun batik teratai lebih menonjol dan banyak diminati saat dipasarkan Sehingga batik teratai sudah terpilih menjadi motif batik ciri khas di Kabupaten Muratara Setidaknya ada sebanyak 10 pengrajin batik tulis yang masih eksis di Desa Biarulama Sehingga harus dikembangkan karena sebagai salah satu peluang usaha dan menopang ekonomi masyarakat Untuk motif sebenarnya banyak gitu Tapi yang motif yang khas kita untuk Muratara itu motif teratai Motif teratai motifnya Bunda Rita kan Untuk gatiknya di persajangnya dengan kelompok kita Citra Batik Biarul Selain motif teratai juga kita ada yang untuk di Biarul ini kan Motif bambu itu kami ada Motif bambu, motif bunga karet kan Tapi yang waktu lebih menonjol dan lebih laku di pasaran itu motif teratai Motif teratai berantai Untung di motif yang ada sekarang kemarin dibuat oleh pengrajin itu Sekitaran 3 sampai 500 lah harga Untuk pemasaran batik khas Muratara sendiri Desa Biarulama Menggunakan media sosmed karena saat ini pasaran lewat online lebih mudah dan tidak banyak modal Adi Aryan Zapal TV